Terima kasih Tadi bilang kenapa berani banting setir gitu, karena memang orang demen angka satu, kemudian tadi ya, udah ngebikin sebuah projection, kemudian ngeliat angka-angka ujung-ujungnya, di kanan paling bawahnya gitu ya, bottom line-nya, wuh, bagus nih, lebih gede dari gaji gue nih, nah terus kemudian akhirnya memberanikan diri, nah pertanyaannya, kalau sekarang ini Kokato kan udah 4 tahun? Oh iya, lebih dari 4 tahun, kalau ngeliat dari projection-nya waktu itu yang dibikin, waktu itu bikin projection-nya berapa lama? Setahun, lima tahun, sepuluh tahun atau gimana? I think kalau nggak salah waktu itu cuma 2 tahun ya, karena ya itu juga awal-awal I tried to make a financial projection, yang real business financial projection gitu, jadi nggak mau terlalu pede, nariknya gitu Oke, jadi 2 tahun itu, nah, masih inget nggak di 2 tahun pertama itu sesuai atau tidak sesuai? Dan nggak sesuainya, kalau misalnya nggak sesuai, nggak sesuainya itu lebih jelek atau lebih bagus? So, nggak sesuai, dan lebih bagus sebenarnya. Lebih bagus? Wow! Lebih bagus, jadi, aku tuh tipenya mungkin karena, lagi, kayak orang tua aku kan itu profesional dan mereka jadinya terhadap hal-hal yang terlalu riski gitu mereka sifatnya lebih conservative gitu, jadi itu pun aku sekarang kalau bikin financial projection segala macem, lebih conservative. Dari mungkin, dari other entrepreneurs yang bisa, wah gila, nah angka atau sensitivity-nya di tinggiin gitu segala macem. Jadi, I made rather conservative projections, dimana kita tuh tadinya mungkin perlu raise funds untuk Kokato ya. Ya, but then, it turns out that kita setelah 6 bulan jalan, kita udah mencapai operasional break-even. Dalam 6 bulan ya, break-even ya? Dalam 6 bulan ya, break-even ya? Ya, bukan ROI ya, jadi operasional break-even itu artinya, revenue versus cost itu udah match. Ketutup, ya, cost-nya ketutup, operasional-nya. Ya, oke. Ehm, ROI-nya masih menarang lagi. Ehm, so, from that on, kita langsung mikir, ehm, oke, aku gak pikir kita harus raise. Oke. Aku pikir, things are growing healthily. Tapi mungkin gak yang se-exciting kayak, misalkan startup yang di, you know, inject puluhan, ehm, you know, miliar, ehm, puluhan miliar segala macem gitu. Yang bisa tuh, wut gitu kan ya. Kita, we, our growth trajectory lebih kayak gini gitu. But, ehm, we agreed, me and my partners at that time, agreed that, okay, we realized that selling equity is the most expensive thing that any entrepreneur can do. Pastikan ya, kita jual equity tuh kayak, basically ngejual sebagian dari diri kita gitu. Entahlah itu pergelangan tangan atau kaki gitu. Jadi, we decided to, okay, okay, let's just do an organic growth path gitu. Punya berapa mitra? Ehm, clients. Bukan, business partners. Oh, business partners. Co-founder. Ehm, jadi, initially ada, kita berempat. Oke. Kita berempat, jadi ini rada story interesting juga sih. Kita berempat, terus, Satu itu, ehm, Decided untuk pergi ke salah satu unicorn yang warnanya biru. Setelah... Bikin mikir lagi. Setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan bareng kita. Tapi, ehm, dan lagi, Setelah 3 bulan bareng kita. Setelah 3 bulan bareng kita. Itu aku ngerti. Karena pastinya mereka, Behind that kan ada family. Ya ya ya. Punya prioritas hidup yang beda-beda lah. Prioritasnya beda-beda. Mungkin nggak, Ya mereka jauh lebih tua dari aku semua. Well, nggak jauh sih. Sekitar, On average, 5 tahun lebih tua dari aku semua. Oke. Jadi pasti prioritas hidupnya beda-beda. Dimana aku waktu itu, Ya, Sendiri aja gitu. So, yang satu pindah ke salah satu unicorn yang warna biru. Warna biru. Yang satu, ehm, Tetap stay di BCG. Ehm, Again, karena prioritas penting gitu. Jadi tinggal aku sama partner aku aja. Oke. Sekarang aku tinggal kedua berarti ya? Nah, Ribbon. Sekarang aku tinggal sendiri. Serius deh? Ya. Ini adalah perjalanan yang sangat sedih. Aku sudah bersendirian selama 2 tahun. Oke. Ini adalah perjalanan yang sangat baik buat aku. Oke. Pertanyaannya. Pada saat, dalam kutip gitu ya. Ditinggal partner karena mereka punya prioritas hidup yang beda-beda gitu ya. Which is, Bisa di ngertiin. Ehm, Waktu itu punya perasaan yang, Ya itu pasti ini kan. Pasti, Bukan ngomongin cuma sedih doang. Tapi pasti ada perasaan yang, Oh my goodness. Rasanya, Pernah gak sih punya pikiran kayak, Pengen give up. Yang gitu-gitu. Atau, Oh ya. Ya, I mean like. Gimana caranya supaya waktu itu, Terus jalan terus, Hingga, Hingga detik ini. Ya. Kayaknya, Setiap entrepreneur pasti ada melewati masa yang kayak, Aduh, Udah bottom banget deh gitu. Kenapa gue ninggalin kerjaan gue yang, Salernya so good. Segala macem kan. Ehm, But, Mungkin yang aku cerita dulu, Yang dua pertama ninggalin, Karena, Mereka itu, Dari awal, Dari awal kan. Setahun aja, Mereka emang, Decided, Not to, Bareng kita dulu gitu. Jadi, Itu belum kerasa sih, Impactnya. Karena, Oke. At least, Lo, Dari awal udah, Wah gak awal banget, Tiga bulanan gitu, Udah menyatakan bahwa, You're not gonna ini, Karena ada priority ini, Segala macem. That was fine. Fine. Yang paling geret, Buat aku yang, Yang buat tahun lalu itu, My partner, My CTO. Itu, Ehm, Decided to, Actually decided to do something else, Yang sebenernya, Aku juga invest di ujungnya. Oke. Jadi coke dong? Jadi ya, Ujung-ujungnya, Kita lebih, We try to branch out. Oke. We try to branch out, Gimana dia jadinya CTO, In this other company, Sama my other partner. Ehm, So, They're doing that, Sekarang perusahaannya doing well, Di invest sama East Venture, Segala macem. Bikin apa? So, Jadi mereka bikin mobility app. Hmm. Jadi mungkin kalo di luar negeri, Kebayang, Tau ya? Salesforce.com Ya. Jadi, Mereka bikin Salesforce.com, Versi Indonesia-nya lah. Gitu. Ehm, And it's doing, It's doing well, I'm happy for them. Cuman mungkin waktu itu, Pada saat ditinggalin, Obviously, It's, It's, It's very hard for, Not only me personally, Tapi also for the company, I guess. Karena kan pastinya, It's, When you're running a startup, Kaya, Especially, Kita teamnya masih, Bisa dibilang cukup, Cukup, Cukup lean lah ya. Hmm. Berapa orang waktu itu? Pada saat itu, Wah, Less than 20. Sekarang berapa? Less than 30. Ya. So, Pada saat itu mungkin, Any, Any small movements, Aja, Itu pasti udah kerasa kan? Pasti. Satu orang resign aja, Berasa, Apalagi co-founder. Apalagi co-founder, Apalagi dia yang ngerun, Teknologinya. Teknologinya kan? Iya. So, Pincang langsung gue ya? So, At that time, It was really, Pusing. Dimana kayak, Yang tadinya, I only need to focus on the business side. He focus on the tech. Sekarang mau ngomong mikirin produknya juga. Wah, Kaya, Bener-bener, Kaya jadi, Apa ya, Palu gada gitu. Apa aja gue lakuin deh. So, It was really hard at that time. Cuman, Luckily juga, Kita kan udah bikin semacam succession planning lah ya. Karena kita kalo jualan ke corporate, Mereka pengen tau banget gitu. BCP nya apa, Disaster recovery nya apa, Succession planning nya gimana gitu. Jadi kita perlu make sure bahwa, Misalkan sewaktu-waktu, Knock on wood ya. Nih, Aku abis dari, Smart FM, YOT, Radio tiba-tiba, Ketabrak apa di luar gitu. Oh, knock on wood beneran? Ya. At least, Our clients can be assured that, The business will still run. Oke. Gitu. So, Untungnya, Masih ada buffer, Dari sisi tech. Kita ada senior tech waktu itu, Yang, Cukuplah. Bisa dibilang cukup. Untuk, Maintain, The system as it. And improve a little bit. Cuman mungkin, Jadinya phase of progression nya lebih pelan aja gitu. Nah tapi kan, Kita ngomong kan dari segi management nya, Leadership nya, Technically operational gitu kan. Tapi, Perasaan, Waktu itu ditinggal nya itu, Terus kemudian, Yang tadi bilang, Oh my God. Gitu. Pasti kan ada, Ternintas sedikit banyak punya keraguan yang, Can I do it alone? Gitu. Selama ini mungkin, Saya punya temen, Punya temen curhat, Punya temen tuker pikiran, Brainstorming bareng, Dan seterusnya, Dari awal gitu. Waktu itu, Apa yang bisa membuat, Seorang Arsia tetep, Gua tetep mau jalan terus. Oke, Simpen dulu, Kita break dulu, Don't go anywhere.